Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta Barat pada 13 Maret mendatang. Revitalisasi akan dilakukan bertahap terhadap 85 bangunan bersejarah yang dinilai tidak terawat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Kota Tua saat ini, kita telah terhubung dengan Carlos Michael dari kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Carlos, sebenarnya seperti apa kondisi bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua? Ya, Indri Soekarni, sebelum saya menggambarkan bagaimana kondisi 85 bangunan Kota Tua, di sini kita perlu tahu bahwa memang Kota Tua pada abad 17 dan 18 merupakan pusat perdagangan ekonomi dan pemerintahan Jakarta yang pada waktu itu adalah Batavia. Namun sering berjalannya waktu, kemudian dipindahkannya pusat pemerintahan, ekonomi, kemudian Kota Tua mulai ditinggalkan. Dan Anda bisa melihat di belakang saya bahwa bangunan-bangunan seperti Dasar Museum Concern Building, kemudian ada Rotterdam Internasio, yang merupakan ex dari perusahaan dagang cipta niaga milik Belanda pada zaman VOC dulu, memang sangat rusak dan bertahun-tahun tidak pernah direnovasi. Dan inilah yang nantinya akan direvitalisasi bersama dengan berbagai fasilitas umum lainnya yang ada di Kota Tua, seperti jalan, kemudian tempat parkir, dan nantinya revitalisasi yang akan dimulai pada tanggal 13 Maret 2014 mendatang ini akan dilakukan bersama oleh konsorsium yang terdiri dari swasta komunitas budaya, juga BUMN di dalamnya adalah PT POS Indonesia, kemudian perbankan lainnya yang memiliki aset bangunan yang ada di Kota Tua ini. Lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai fasilitator dalam satu konsorsium yang dinamakan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Dan mereka akan mulai bekerja mulai tanggal 13 Maret mendatang dan akan dikerjakan mulai dan diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2014 ini. Seperti itu, Indri. Carlos, selain bangunan, apakah revitalisasi juga mencakup perbaikan jalan dan fasilitas umum? Iya, Indri. Seperti kita tahu bahwa kawasan Kota Tua memang kawasan yang terkenal sangat macet. Saking macetnya memang begitu banyak orang yang bahkan harus berpikir dua kali kalau mau berkunjung ke wisata Kota Tua ini. Dan untuk mengantisipasi orang bosan untuk datang berwisata di sini, salah satu objek revitalisasi adalah pembangunan jalan, kemudian pembangunan gedung parkir, dan juga akan adanya kerjasama dengan perusahaan listrik negara, di mana mereka akan memasuk daya listrik yang dibutuhkan untuk penerangan gedung-gedung tua yang ada di kawasan Kota Tua ini. Dan nantinya tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang kaki lima di sini yang ada, mereka akan ditata ke tempat-tempat yang lebih layak dan akan dibangun lebih modern, dan tidak akan menjadi mall ataupun kawasan industri pada umumnya. Dan juga untuk menghindari persoalan perubahan-perubahan tata kota, kemudian bentuk bangunan konsorsium yang juga diwakili oleh budayawan Gunawan Muhammad, menjamin tidak akan adanya perubahan-perubahan tersebut. Karena bangunan-bangunan di sini berada dalam lindungan undang-undang warisan budaya yang tidak bisa direnovasi. Dan salah satu yang akan menjadi objek revitalisasi juga adalah kantor pos yang ada di belakang saya ini, yang dari dulunya dibangun sebagai kantor pos memang tidak akan menjadi kantor pos lagi, tetapi akan diubah menjadi pusat informasi atau visitor center dan galeri seni. Dan pusat informasi dan sarana ini akan menjadi tempat interaksi para pebisnis, kemudian investor, arsitek, urban planner, dan analis serta pakar hukum untuk membantu para pemilik gedung tua yang ada di kawasan kota tua ini bagaimana bisa merevitalisasi bangunan mereka. Kita tahu bahwa sebagai cagar budaya memang tidak gampang dan juga tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk merevitalisasi kota tua ini. Dan kita berharap bahwa kegiatan yang akan dimulai tanggal 13 Maret yang akan datang ini sungguh-sungguh dapat merevitalisasi secara keseluruhan kota tua agar bisa menjadi tempat wisata dan bukan tidak mungkin pusat bisnis, ekonomi yang pernah ada di abad 17 dan 18 bisa kembali dihadirkan di abad yang baru ini. Seperti itu Indri Soekarni. Ya Carlos, tentunya kita tidak sabar menantikan seperti apa tampilan baru dari 85 gedung yang ada di kota tua dan semoga bisa menjadi tujuan wisata bagi warga Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Carlos Michael melaporkan dari kawasan kota tua Jakarta Barat.